Di peringatan hari donor darah sedunia, pemerintah Provinsi Lampung bersama Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Lampung meloncing gerakan aksi donor darah yang diberi nama SIGER. Program ini nantinya akan dilakukan di setiap minggunya sehingga diharapkan stok ketersediaan darah bagi yang membutuhkan dapat meningkat. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, ketersediaan darah mengalami penurunan akibat minimnya donor darah. Pemerintah Provinsi Lampung bersama PMI Provinsi Lampung juga menggandeng instansi yang ada di Lampung untuk berkontribusi mengukiti donor darah. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung Riana Sari mengatakan melalui program ini diharapkan stok darah di Lampung dapat meningkat. Hari ini ya sekalian launching kegiatan SIGER saatnya ikut bergerak untuk rakyat yang membutuhkan. Jadi banyak rakyat yang membutuhkan donor darah dan salah satunya adalah hari ini dalam rangka hari donor darah sedunia. Insya Allah targetnya sampai besok itu kita 300 kantong. Nah tetapi yang harus dilihat tidak hanya kegiatan saat ini saja. Tadi kita sudah launching jadi kita harapkan nanti ini setiap Jumat ataupun setiap Minggu ini akan ada beberapa instansi yang sudah berkomitmen tadi ya. Ada 20 yang berkomitmen dan mudah-mudahan nanti akan semakin banyak yang bergabung. Ini akan terus mendonorkan darahnya sehingga nanti insya Allah ketersediaan donor darah di Provinsi Lampung ini tercukupi. Tidak ada lagi kelangkaan atau susah mencarinya insya Allah setengah. Pada peringatan hari donor darah sedunia selain launching gerakan aksi donor darah, juga digelar donor darah bagi ASN dan masyarakat umum. Kegiatan donor darah ini ditarget bisa mendapatkan 300 kantong darah. Pada peringatan hari ini ditarget bisa mendapatkan 300 kantong darah. Terima kasih.